Suara kayak di dapur tuh kayak ga ada gelas Gelas tuh kayak ada suaraan Wah Ayo jadi kalo jam 12 tuh nyala sendiri Nah air? Tadi kan ya Nah ini ada suara Buas! Gak apa-apa nih Eh mana? Kenapa? Eh lu kemana ini? Ayo! Assalamualaikum 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 Seluku Seluku Bato Bato Eela Si Romo Menyang Solo Leo Payo Seluku Seluku Bato Bato Eela Si Romo Menyang Solo Leo Leo Payo Mutoh Majendit Lolo Loba Wong Mati Ora Oba Yen Oba Medeni Boca Yen Urip Seregat Ibadah Allahumma Soli Wa Salim Allah Sayyidina Muhammadin Adada Dada Mah Bi'ilmi La Ilsholatan Da'i Matan Dada Wa Mi'Mulki Lahi Solat And Da'i Matan Medawah Minwilkiwain Alhamdulillah Eh Pak Dirga Ayuh Boi Astaghfirullah Kita pulang aja Rebutan Rebutan Biasa gara-gara kamu Jadi rebutan Udah mulai Udah sahabat Udah nunggu Assalamualaikum yang mana nih Bingung kita Ada dua kamera sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kapalang Dimanapun anda berada Yang berada di luar negeri Eh di Indonesia dulu Yang berada di luar negeri Dan sahabat kapalang yang jauh di mata dekat Di hati kata Pak Dirgan Betul Buat sahabat yang jauh di mata dekat di hati Selalu mencintai Dan kita juga selalu mencintai Para sahabat Selalu dalam lindungan Allah Dipanyakan umurnya Dimudahkan rezekinya Baru kecewa Kita beneran gak ada apa Ini lagi siapa-siapa loh Kucing meren Kucing meren Kucing meren Jadi gembleng Ngebleng langsung lanjutin Dari terbata-bata dia ngomongnya Ya udah pokoknya Buat para sahabat ya Yang selalu di hati ya Terima kasih banget Terima kasih Pertisipasi sahabat Dan juga mungkin Yang sudah ikut serta Pembeli produk kita juga ya Kita mengucapkan punya terima kasih Karena dengan cara membeli produk kita itu Sama saja Sahabat itu mendukung dengan Apa kek? Dengan apa ya? Penggerakan Penggerakan Pergerakan Pergerakan atau Apa kegiatan Dari kapalang misteri Yang terdiri dari Apa kegiatannya Yang pertama Santunan anak yatim Kemudian kita juga Apa ya Kegiatan Yang lainnya Tapi yang utama Kita santunan anak yatim Bisa saja dong Tangannya jangan gini Kalau ada yang harus sabar Sebagai orang itu harus sabar Tapi kalau diwannya mau Dari dengan cara Dengan cara Apa namanya Ngikuti Ngikuti Acara santunan anak yatim Itu kan kita sedikit banyak Menyisihkan Dari pembelian-pembelian produk Dari kapalang Sahabat itu ya Kita sisihkan Hasilnya Yang sudah disisihkan Untuk santunan anak yatim Nah disini Kita harus paham Harus tahu Itu pun ada sedikit Tersisih Dari pembelian itu Dari sahabat juga Berarti sahabat itu Ikut serta Nyantuni anak yatim Nah dengan cara Membeli produk Ya mudah-mudahan Dengan cara Menyantuni anak yatim Itu ya masya Allah Itu dahsyat banget Pahalanya Berkahnya Dengan cara kita Menyantuni anak yatim Insya Allah Nanti itu Kita akan bertemu Amal Rasulullah S.A.W.W. Yang akan mengangkat Akan mengangkat Atau Menjaga Dari api teraka Buat kita Itu salah satunya Yang merinding banget Iya merinding Karena apa Dari zaman bahala Merindang Lihat Soalnya Saya pengen banget Pengen banget Seperti sahabat Gini Sahabat kan selalu Ikut serta Menyantuni anak yatim Kadang-kadang Maaf nih Kadang-kadang Sahabat Ngasih amplop Kita gak tau Yang ini ya Ngasih Buat kapal Buat apa ini Gitu kan Ini saya sedikit banyak Buat nyantuni anak yatim Itu jangan salah Nanti itu Cerengkan pahala Buat di akhirat Nanti Buat sahabat itu Nanti beliau Bertemu Amal Rasulullah Bantu Untuk masuk Ke surganya Allah Makanya saya juga Merindingnya Saya yang ingin Begitu itu Saya Terus intinya Ini terlalu lama Di bawah panjang Banget ini Diam dulu Mulai lah Diam belum Eh bang Maaf Maaf Aki 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 Mau apa Kisah Ketawa Saya udah tua Emang kurang Kurang berapa ini Sih Umurnya kan Dikit Kalau orang makin banyak Dicelam Makin banyak Di ejek Insya Allah Umurnya tambah panjang Amin Ya Nanti dulu Intinya kan Kita ada misi Hari ini Cuma kita belum Sahabat-sahabat Buat sahabat Tolong buat sahabat Yang belum Yang belum Biasanya Yang belum Yang belum Membeli Yang belum Membeli Produk Rekalang Udah habis Silahkan Silahkan Hubungi admin Kita Nomornya berapa Kek Plus 6 857 14 23 48 78 Kalau yang mau pesen Kalau yang mau Ketemu sama Muapak Ketemu sama Bang Rehan Bang Rehan Sama tim Kapalang Yang mau konsultasi Atau yang mau konsultasi Atau yang mau konsultasi Di Saung Kapalang Silahkan di Ada juga nomornya Di WA Di WA Di plus 62811 811 888 17 Saya yakin Mau apak Gak apa Biasanya Kali tangannya Jadi Nampasnya harus Saya ditunjukkan Rendah Saya baru Ngebutin Ini Bang Boa Itu Nge-nge-nge Mau apak Segala lagi Nge-nge 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 Ganteng Pius Nah jadi gini Sekarang gimana Ini Sekarang Nanti dulu Ini Ada suara lagi Sahabatnya Ini banyak Ini sih Emang Emang takutan Bikin Ini Ini sedikit Banyak Ini sedikit Tadi kebunuh-bunuh Saya dibawa ke sini Sama Bang Den Dia mau ikut Katanya Sekarang Kamu ngeledeknya Ke si Enden Saya ngeledeknya Ke si Muapak Terus si Bal Ngeledek ke siapa Keren 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 Kondoren Gak masalahnya Gini Tadi sore Dari setengah 6 Ada tamu Ada tamu Ke saya Kang Oman Kang Oman Kang Oman Ini punya modal Kurang lebih 16 juta Dia Beli Udah beli Di kampungnya Bebek Banyak Bebek ayam Dia mau memelihara Bebek Katanya Di sana Banyakan Jualan Pecal Ayam Dia caranya Gimana Saingannya Banyak Harus Gimana Apa Dia Langsung ke saya Kan Saya Buka Bagus Enggak ada Aki Belum datang Wan Robi Lagi Ngepak juga Sibuk Dia Ya Udah Saya kasih Tahu Dengan Cara Musika Junjung Raja Terus Saya mau Sepertin ke air Minum Aja Kang Oman Ini Coba Dulu Minum Kang Oman Tapi Jauh Segar Dia Dia Pengen Membelinya Dengan Cara Jualannya Biar Laku Gitu Kan Yaudah Kalau Bisa Kalau Dima Hargan Pakai Makan Oman Yang Beli Tapi Masalah Harga Mas 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 Dekat Admin Ngobrolnya Saya Enggak Tahu Yang Banyanya Saya Cuma Promohin Doang Dia Kepengen Banget Karena Buat Jualan Langsung Ke Admin 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 Dekat Mas Mas Ngobrol Berdua Gitu Misi Kita Ini Ya Jadi Misi Kita Malam Ini Adalah Ini Kita Ini Ada Muafak Admin Yang Bisa Ngejelasin Dekat Dekat Admin Dekat Admin Dengar Berita Ada 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 Kita Dapat Telepon Admin Admin Bukan Saya Dari Mbak Naya Siapa? Mbak Naya Siapa? Mbak Naya Mbak Naya Hehehe Mereka Kamu Naya Biasanya Nyimpan Naya 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 Masa cowok Oh cewek Namanya tadi Naya Naya-nya agak mancung nih Kok tau sih Aku lebih tau sih Dari namanya bisa nebak Untuk fisiknya Jadi gimana? Ini Mbak Naya Jadi ini mau Naya Naya mau dijodohin sama siapa nantinya Saya Eh saya Jangan ngomong gitu Ini dia nelpon katanya Ini katanya dia ada Permasalahan di keluarganya Permasalahan itu Datangnya Sewaktu Apa ya Semenjak orang tuanya Meninggal Ini permasalahannya apa Gak tau dia juga Mungkin Tapi dia gak menjelaskan Pokoknya Cepet Bang Boy kerumah Bang Boy aja Katanya sendiri Mana ada Kayak yang baca Gak ada Kayak gitu Gak bisa Jadi Jadi kita diundang kesini Intinya Ya pertama Ya ingin kita Untuk bersilaturahmi Silaturahmi Dan sekalian Mereka mau curhat Nah gitu Kalau Mbak Pak bisa ngejelasin Ya bener Curhat ke saya Mbak Naya Udah juga Langsung jadi Lebih baik kita jalan aja Lama ngobrolnya Aduh Soalnya sahabat Pengen penasaran Naya Nah itu Nah itu Naya Naya Bener Udah namanya Aki-aki Udah mesti Naya Naya Bayang Nah bro Iya lah Udah Ini curhat-curhat apa ya Tia Jangan-jangan diambil hati Nanti Tia Gimana Boy Ini Bener kan Oh dari Ini Ya bener 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 Nah Mbak Pak itu Pegang google map Bener Bener Aman Aman Pakai Kalau udah ada nama-nama cewek Ini aki-aki langsung Nama-nama cewek Saya Mantri dulu Boi Saya dong Anti 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 Apa Tapi Boi udah harum Belum Tercium Jangan dikasih Udah pakai parbum Boi Jangan dikasih Ntar Udah dipakai Ini kemana lagi Jalan nya Ini kok Buntu Ini Buntu Ini Oh Sini Ini Ini ada belokan Oh Ini belokannya Gak terlihatan Ini mau Guntu Bener gak ini Ya untuk informasi juga Sahabat ya Wan Robi Gak bisa ikut Karena mengantar Abagus Aang Ada pengobatan juga Sahabat Kemana sih Boi katanya Jauhnya Boi Iya jauh Gak tau tuh kemana Wan Robi yang nganter Sama Dika soalnya Oh Pantus ada ini Ikut Pak Bener lah Pak Meratakan Pak Ini Ini bener Ini Bener Kalau salah Berarti Ketetangga Dijari Oh Iya Rumahnya Bentok tuh Ada satu-satunya Ini Ya Ya Mbak Ya Apaan Pak Kamu duluan Ini berantem Sahabat Dua-dua Ini bener Gak gesek Gak gesek Akhirnya di belakang Dua-dua Tungguan Dua-dua 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 Pengen duluin saya aja Dua-dua Dua-dua Pak kamu sebagai anak Atau belain saya Pak Bagi anak Belain saya Atau berantem Sahabat Makanya Belain Tungguan Dari sini Sudah Ini bener rumahnya Tungguan Jangan bercanda Iya Kayaknya Pasian Ayatnya Nungguan 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 saya Aki-aki 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 Rumahnya bagus Selamat nih Assalamualaikum Paket 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 Salah saya Udah zamannya paket Suara sahabat Wah ini mah kosong Udah pulang aja Bener lah ini Waalaikumsalam Mbak Naya Cari siapa ya Ini mbak Naya Oh dari Kapal Mr. Iya Ini mbak Naya Oh ini mbak Naya Bang Boy kenal Bang Boy itu katanya Kalau ini siapa Meli Oh bener ya Hidupnya Mancung Den Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk Bikin yang tadi Kam 8 mbak Naya Aduh Kenapa sih Kenapa sih Kenapa sih ini Kenapa jadi Kenapa Ayo ayo duduk dulu Bikin yang di mana Bikin yang di mana Di bawah Di bawah Dibari Sahabat ini rumahnya Tidak Sandang sahabat Ketemu Boy katanya Rumahnya Tidak Tidak Sebentar ya Sebentar ya Dibari minum dulu Ayo Kenapa sih Kok berdua Berdua Kita ditinggal Kenapa 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 Gebel Tidak adiknya Oh itu adiknya Oh adiknya Mbak Naya saya nanya ini Naya Bukul saya adiknya siapa nanya ya aduh ya Allah sampai ngedrektek ya udah ngomong aja ini rumahnya yang keren banget ya Mbak ya jadi begini Pak Diga Oh ya gimana aku sama adik tuh kayak merasa rumahnya udah semakin adiknya ini namanya siapa aku namanya Meli ini kakak aku tapi kebanyakan kalau udah paling bedanya ngomongnya dikit ya tapi kebanyakan dirian adanya ya tapi bongsor terus gimana iya jadi gini semenjak mamah sama ayah udah ngaduh tuh kayak rumah ada yang keanehan aku kayak ngerasa jadi Pak Naya tuh yatim piatu gitu iya iya hidup kedua di sini enggak sama kakak ada cewek cowok laki-laki laki-laki masih laki-laki pokoknya kakaknya cowok Pak kalau enggak ada laki-laki saya bisa kok wah wah ya maksudnya bisa ibanannya kalau gitu apa-apa ya iya iya bantuan gitu saya jadi sekuritinya juga mendingan kain-kain Pak terus kabir lo terus Mbak Naya maksudnya gimana ini mudang datang ke sini tuh karena kayak mudanya kayak rumahnya ada apa ya Mbak Naya bisa tahu sih mudang kita gitu ya enggak sering nonton dong Oh kebetulan kalau sering nonton saya mau tanya nih ya siapa favoritnya gitu Bokat pertama kalau sudah berapa lama nonton kapalang ini dari tahun kemarin sih itu sudah satu tahun ya Aki yang tanya masanya sayang Bang Boy Bang Boy Sopo Sopo apa sih jangan bahwa ini udah setahun favorit sama siapa sama saya Sopo Aki diam apa mau dia diam bisa ngomong amat ini masalahnya gini loh ini ya ini Mbak Naya berarti satu tahun tuh udah ngeliat tayangan kita di YouTube gini ya iya kaya pola misalnya berarti bukan nama asli kalau di YouTube tuh maksudnya yang cukup komikman bukan Naya kali namanya ya Oh iya ya kita nggak kenal Oh begini kita kenal Oh ini orangnya terus ada apa sih kenapa sih itu pas mama sama ayam udah nggak ada kayak rumah ada aja gitu kan ya hanya kayak tiba-tiba suara-suara kayak di dapur tuh kayak nggak ada suku gelas-gelas tuh kayak bersuaraan tadi semunyak nggak ada mama ayam 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 kalau jam 12 tuh nyala sendiri di depan pintu yang tadi suka ada yang ngetok-ngetok tapi itu dari dulu apa sekarang sekarang begitu pas banget sama kamu dengerin tadi semenjak bapaknya meninggal dikali udah udah kita dengerin dulu terus terus atau mbak ini suka ngeliat sosok nggak sosok apa kebetulan aku suka ngeliat di pohon tuh suka di ngelirik ke daerah sini ngelirik Pak oh iya tadi kita mau masuk ya ada suara kayak apa ya kledakan apa ya kalau yang kumreng gitu lah ya itu kayaknya dari dalam dapur deh makanya aku nggak berani betul kan jadi setelah kita datang kesini kan jelas permasalahannya kan tadinya semenjak tadi kan tadi informasi dari admin tadi kan semenjak bapaknya meninggal ada masalahnya perbutan warisan tapi ini kalau betul-betul kan spesialan dengan Robby kan karena ini suasana rumahnya iya sama mama tuh meninggalnya istilahnya nggak barengan kan barengan kecelakaan kecelakaan iya pasti pasti lo kecelakaan mikirin sakit gitu kalau maaf ya tadi kan nah ini ada suara ada suara ya ada suara ya melup-melup kaget 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 manusiawi saya mau mau ini ya mau menang apa ya biar jelas ini yang sering melihat penampakan sebenarnya siapa nih Mbak Mbaknya atau Mbak Naya Rambut-rambut panjang di sini rambut-rambut ada rambut di mana Mbak punya rambut lagi rambut-rambutnya banyak kayak kentiran aku kalau tiap hari yang sering lihat Mbak Nayanya atau Mbak siapa minum gue Mbak Melinya? iya berarti Mbak Nayanya karena cuma sekilas-sekilasan terus kayak dengar dari ini kalau dari rumah juga kayak ih udah nggak enak banget nggak nyaman udah panas banget kalau dimasuk ke kamar tuh udah hawaynya udah beda banget emm.. ya Allah emang gerasan nggak sih emang panas ya 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 kalau ini kakak nya ada katanya kakaknya dimana Kak? nah Ibu juga kayak dia tuh udah kenal sama satu penepuan gitu ummm kain selalu pulang lurang itu kayak Liquid oh punya pacar gitu ya oh kakaknya… calon tapi aku masih jarang pulang juga 450 ini apa apa nih nih? kameramik tuning hng?! oh ini kakaknya Pokoknya kakak gak mau ya kamera-kamera kayak gini Lepuk usir nih mereka Ya apa-apaan sih nih kamera Eh ini apa-apaan nih ha Bentar, bentar jelamat-jelamat dulu Mas siapa namanya? Mas siapa? Mas Rahmat Oh, Mas Rahmat Mbak? Mbak siapa? Mbak Kartika Oh, Mbak Kartika Duduk dulu deh ya, kita ngobrol-ngobrol Kalau mau aja silaturahmi Kita kesini silaturahmi kok Duduk itu agak kesanain dulu takutnya Ya Allah Gini Gimana? Gimana? Mas, Mas Ini gimana Mas? Gimana jadi? Kakak gak mau ya rame-rame kayak gini Lu dengerin dulu ya Semenjak mama-mama yang gak ada tuh rumah udah aneh banget Aneh yang apanya? Aneh gimana, aneh gimana Gua sama mesra melihat penampakan Kak, Kakak harus percaya kak Jam 12 malam tepat jam 12 malam Air suka nyalanya sendiri Pintu ada yang ketok Padahal gak ada orangnya Pohon tuh ya Kalo misalnya aku lihat Suka banget itu ada mata yang lari kesini kak Bahkan gitar Gitar kakak Suka bunyi sendiri Heheheheh Baru aja ngomongin ini ada suara gitar apa ini? Gitar apa ini? Reng-reng gitu Alah itu mah mau Apa-apaan itu mah gak ada itu Itu mah sendiri gak Mas? Barusan bunyi loh gitarnya Kakak gak pernah percaya kayak gitu-gitu aneh Kakak harus percaya kak Di rumah ini ada suara gitar Kalau bang rahmat kan selalu gak ada di rumah ya kan? Tapi ini adek-adeknya selalu di rumah kan? Dia merasakan Sayang gimana sayang ini? Pokoknya intinya kakak gak mau ya Kameranya kayak gini Kakak gak suka Hei gini bang 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 Gini saya jelasin ya Bang tujuannya adek-adek abang mengundang kita itu pertama Untuk meminta bantuan kepada kita Untuk permasalahan rumah ini Abang kan sering keluar Kata adek-adeknya tadi Semenjak sama kakak ini Abang sering keluar Gak selalu memperhatiin Nah makanya Mungkin adeknya juga udah bingung mau minta tolong kepada siapa Itu Makanya abangnya sebagai abangnya Harusnya juga Dilerin dong Apa yang dipermasalahin oleh adeknya Kita juga mau prosyek dulu ya Mas Rahmat nih ya Kita memang diundang kesini Dari Mbak Naya pak ya Mbak Naya cerita Semenjak bapaknya Mas Rahmat meninggal Banyak kejadian seperti ini Apa yang disampaikan tadi sama adeknya Yang saya ingin tau apakah Mas Rahmatnya mengalami yang sama gitu kan Coba jelasin Mas Rahmat pernah pak Aku ketakutan setiap malam kak Kakak kan gak pernah ada di rumah Kakak kan pulang Cuma sebentar doang Semua sebentar doang juga Ya lo Seenggaknya lo harus ke genggu sama Meli Kakak gak pernah perhatiin kita Kakak selalu keluar sama perempuan ini kak Kamu kan udah besar Ngapain dong Nah namanya Nah namanya juga gue kan keluarkan lu kak Kita berdua Mas Rahmat ya Istirinya bukan ini Pocor saya pak Oh pacaran Mas Rahmat Mas Rahmat kan disini dilahirkan sebagai laki-laki ya Adek Mas Rahmat itu perempuan Harusnya Mas Rahmat bisa ngejagain 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 Sebagai tanggung jawab Sebagai tanggung jawab Sebagai pacaran terus ya Dilarikan sebagai rijal ya Sebagai laki-laki ya Oh rijal laki-laki Itu harus Harusnya bisa mengayomi adek-adeknya Kan gitu ya pak ya Betul Betul Kalau bukan dari siapa Kalau bukan dari lu Ya kan itu harta-harta aku Kamu kan udah dapat bagian juga Gue dapat bagian juga Tapi lu bisa Bisa menilai dengan baik kak Kamu lelah dengan baik Bukan beliin-beliin buatnya skincare, makeup, riasan Ya kan dia calon istri aku Masih calon Masih calon Masih calon Masih calon Masih calon Kasihan Masih badan polos gitu Kasihan loh Lebih minta demandednya Mas Gini sih bang Sebenarnya itu kan Abang disini potongan tertua Apalagi kan ini adek Walaupun abang anggap sudah dewasa Sedewasa apapun Seorang adek pasti masih membutuhkan seorang abang Tuh Apalagi lihat abang ini perempuan semua Disini laki-laki cuma abang Sedangkan orang tua abang sudah baru meninggal Makin panas sih Makin panas sih Rasananya emang gerah ini ya Allah Tadi sebelum masalah mati masuk kan gak begitu panas ya Kenapa ini? Gak tau ini? Kasihan sama adeknya tuh Makasih sama gue sama Meli Kakak selalu ada buat kamu, tapi kamu kayak gini Kakak ada juga jarang banget, Kakak gak pernah pulang Ya kan kakak yang pulang juga kakak kerja Ya kerja juga abis itu tuh abis itu pulang sama cewek Dek, dengerin kakak ya deh Kakak tuh serius sama kakak kamu Kakak pengen bikin kakak kamu tuh sukses Sukses? Serius? Lu serius sukses kak? Sukses gimana lu aja bikin kakak gue tuh udah menjauh sama gue Sama Meli Kamu gak liat? Dia tuh baik Dia rajin Perhatian sama kakak Dia selalu ada bak kakak Baik, rajin Gak tau deh mas Gak tau deh mas Kalau mau menunggu yang hati nih ya Siapa tuh pacarnya? Katika Mas, lalu Gua sama Meli apa? Gak ada kan? Ya harusnya mas Di nomor satu kan tuh adik-adiknya dulu Maaf ya bukan saya Apa? Ikut keluarga mas deh ya Mas Amat ya Kalau bisa mah ke adik-adiknya dulu Gitu baru Kalau punya pacar ya Ya namanya calon ya Iya masih calon Masa bisa ngambil hatinya adik-adiknya Kalau kakak Orangnya calon kan itu kan baru calon Kan di kalau jadi Tapi kalau ini masih sedara Itu dulu perhatiin Pokoknya Saya gak mau tau Kalian itu siapa? Bukan ngurusin saya Kamu itu Jangan ngurusin Hubungan rumah tangga saya Rumah tangga Belum nikah Emang udah nikah Eh kita datang disini Di undang sama adik kamu Sama adiknya Ini rumah udah gak beres Coba kalau misalkan Mas Rahmatnya perhatian sama adiknya Mungkin ayem-ayem aja Gak bakalan ngundang kita Bener gak? Ya gak bener Kalian itu Yang nyeramahin saya Bukan nyeramahin Kita bukan nyeramahin bang Kita cuma ngasih tau yang baik Gitu loh bang Imbar kan abang ini masih pacaran Belum sah Jadi perhatiannya itu Jangan diblokin juga ke cewek abang Yang belum tentu itu Jodoh atau gak Mudah-mudahan jadi jodoh ya kan Cuma setidaknya Perhatiannya itu juga dibagi sama adik-adiknya Iya bener Itu Belum apa-apa udah dibeliin Kelak-kelak gitu ya Ya Allah Sering gak? Adik-adiknya Iya adik-adiknya Kesian Hupolo Tanya sahabat Gimana sahabat Komentarnya dia Sahabat juga pasti Sudah bisa nilai Betul Ya Allah Alah Kalian ini Kak Mas Bawang gitu sih Kak Kak Gitu sih N ingin mau gitu K meta Wah Minum Ya Allah disinilah, kita ngobrol bareng-bareng Kamu belum menikah loh Hei, ini nih nih, ini nih, ini Kenapa sih tutup, sahabat? Kenapa? Ya Allah, sahabat ya ini Belum menikah, udah ke kamar Kalau merasa bener itu, keluar Bungi, gak kalian dari sini Sayang, 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 sayang Bukain, sayang Aku menjaga ada mereka Aku gak enak, sayang Sayang, aku pulang ya, sayang Besok aku nanti ke sini lagi ya, sayang Sayang, kayak Hei, 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 hei Hei, Mbak Hei, hei, kakak Tika Oh, kabar Hei, kak, kamu semua gara-gara kakak ya, kak Gara-gara apa? Bikin apa sih kakak gue, kak? Gue gak bikin apa-apa Gue sayang sama kakak lu Gue beneran cinta sama kakak lu Kalau sayang juga gak kini nih Dengan itu, gue tuh udah berubah banget dari yang gue kenal Kakak tuh sayang banget sama kakak kalian Kakak pengen Kakak tuh cinta sama kakak kalian Cinta tapi lu membuat gue sama dia jauh Gue sama Meli tersingkirin Dengerin dulu deh Tersingkirin kan ada hadirannya Tersingkirin kan ada hadirannya Tersingkirin kan ada lagi yang lo jelasin deh kak Pasti, pastik, masak tuh wajib Khusir pagi kalian dari sini Ini yang harusnya dilusir Saya, kamu ingin pulang dulu sekarang Iya, aku Udah besok kita ketemu lagi Ih, apaan sih kamu? Ngapain kak? Kak, kak Mas, kita ngobrol dulu di sini mas, kamu tau saya, pulang kalian, lu gak baik-baik, keluar Udah biar kita ngobrol sama adiknya aja ya Udah gak apa-apa, kita ngobrol lagi disana yuk, gak apa-apa Ya sahabat ya, ini aneh kan ya, malah bener, keadiknya malah kayak gini kelakuannya, aneh Gak tau udah, Bang Den gimana sih Bang Den, heran saya juga, itu sama orang Maaf ya, Bang Doha ya, Bang Doha ya, Bang Doha ya Kalau kata sewa, gak ada anehnya, walaupun seperti begini tuh, gak ada anehnya Soalnya namanya laki-laki, kalau udah, walaupun dia orang bahaya tuh gimana, kalau udah kena cewek Ya, karena memasukkan cewek udah, apalagi dia cinta banget Ya, tapi seandainya kayak gini Pak Dirga, ya seandainya kan kalau cewek itu bener-bener cinta sama si Rahmat itu Harusnya kan dia harus ngerti, harusnya kan dia gak menyayangi Rahmat doang tapi sama adik-adiknya Harusnya, betul, betul Harusnya mah, harusnya mah begitu Iya Tapi kan, saya tuh jadi tenang, adem gitu Kayak, kita lah semenjak rumah mau kemengah aja Kalau Kalau tuh, yaudah jadinya, kita tuh kayak ikutan ini juga kan, rasa gak nyaman Waktu kelompurnya cewek mah, banyak dia ya, biasa ya Kalau menurut saya nih, Pak Dirga, tadi kan suasana rumahnya nih, panas ya Kalau untuk mencegah itu, mendingan kita pakai garam asma Iya, sama madu nih Garam asma, sama madu Gak soalnya gini lah, kita denger-denger semuanya gitu Gak soalnya nih ya kan Masih ada suara gitu Iya Orangnya kagak ada Betul Untuk madunya apa, Dint Maaf, Mbak Den, baik Biasanya, Dint Garam asma ya, sama madu ya Garam asma, sama madu ya, Dint Dihantarin gak? Ini kan ada dikasih ini, Dint Ditasnya, Dint Oh iya Babat Dint, ini tasnya bener banget, Dint Iya, lu mau bawa, berat nih Jadi, nanti ditaburin di sekeliling rumah ya Oh Iya Tadi kan Mbak Melitnya sering ngelihat ada gangguan gitu kan Insya Allah nanti Coba Bo, jelasin Bo Apal kan Apal Produknya harus apal Untuk ditabur aja ya, nanti di penjuru-penjuru, ya pojong-pojong aja Nah, nanti ini diminum madunya Buat di kakak sama kakak? Iya, semuanya aja Kakaknya juga paksa aja minum Iya, iya Ya, nanti harus minum Mbak Melitnya cocok kalau minum madu Jadi, ini kan buat-buat biar tenang hati gitu kan Nah, nanti kalau bisa, kalau bisa bujuk juga kakaknya Seru minum madu ini Ini harus Sedikit banyak, ya Sadar lagi, baik lagi sama kalian Harusnya maya Iya, apalagi ini madu manis ya kan Ini apa-apaan lagi kan Ospel Lu harus minum ini kak 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 Ini buat penenang Lu harus penenang Tuh, dan hatinya Hati lu tuh panas terus kak Lu harus minum ini Nah, betul itu Pokoknya kalian pulang Pulang Ya, kalau kita, kalau diusit Emang bukan rumah kita kan Iya Cuma, tolong dikit Maaf, apa-apa namanya Dengerin dikit dah Ini Kalau bisa mas ramat Minum ini Supaya enak badannya nanti Ya Saya nggak mau tau Kalian pulang Kak Lu udah bikin malu kak Bunga Mas kita ngobrol dulu disini Kak, kak please Baik-baik Ya, sini Kak Ayo Kali ini dong Nah, ini kan enak Ini kan keinginan adik mas ya Iya Saya kan hargain dulu ya Kita sebagai tamu juga kan Ya, pikir kita yang nanya Iya kan dikit ya Memang kita wajah-wajah orang jahat nanti ya Gini loh Kita bukan jahat Kita bukan hipnotis keluarga mas Nah, bukan pengen duit Bukan pengen harta Saya pengen tau Itu semenjak Ibu, bapak, mas ramat Gak ada tuh Itu yang jadi bapak tuh Mas Rahma Mas Rahma Dari yang dua ini Pengganti orang tua Iya Jadi jangan sampai mas ramat Ngedorin dia Ninggalin dia Begitu Jangan sekarang Mas ramat punya cewek Masih ngelupain dia Jangan jangan kayak gitu Pokoknya Saya mau Kalian pulang Bisa Kak Kak Kita jarang dari pantamu Kakak begini Kak Udah Oke Kita pulang dulu aja Coba nanti kita titip aja Mbak Naya Nanti ini Yang dijelasin tadi ya Mbak Naya nanti taburkan di citarumah ya Terus Madunya nanti Diminum Pagi sama mau tidur ya Harus satu sendok aja Kalau saya percayanya sama Meli Meli pegang ya Ingat amanatnya ini Apain ya Ini diminumin ya Terus Banyak pikiran kayaknya dia Iya Kasian juga ya Terus Kita pembuk dulu aja Yaudah Yuk Mari Nanti kita besok Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Mudah-mudahan setelah Mas Rahmatnya Minum madu itu bisa Mas Nah Cepat pulang Gak usah laman Gak usah laman Cepat pulang Iya Diam kak mau Eh mas Jangan kasar-kasar sama adanya Sombong Sombong itu orang Kok pulang Kak Kak Jangan diusir gitu Kak Diam kak Stapur Wahim Kok pulang Ya ini kita pulang Allah ya sahabatnya Ini Nih sahabatnya Bosokan-bosokan Ceweknya itu gitu ya Ini banyak kecenggalan ya sahabatnya Maksudnya Kita Saya bingung gini nih Boy Gimana gimana Semenyak Semenyak ibunya Orang tuanya meninggal nih Kenapa jadi Suasana rumahnya seperti itu ya Seperti itu ya Bener 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 Tapi dari rahmatnya Saya Saya lihat Apa ya Dia mungkin karena pengen tempat-tempat nikah Mau menekan adiknya Supaya seluruh itu juga Rahmat juga berubah lah ya Sifatnya dulu mah baik Katanya sahabat ya Ini ada apa Besok kita akan datang lagi Mohon doanya sahabat ya Mudah-mudahan kita bisa Membantu keluarganya Betul amin 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 Yaudah kita tutup dulu aja Baiklah sahabat ya mungkin Kita akhiri Mungkin kesempatan malam hari ini Ya mudah-mudahan Besok kita bawa warna ruby ya Betul Supaya bisa ditarisir Supaya bisa menenangkan Mas rahmat itu ya Mungkin dari kita pribadi Kita tutup sampai disini Kita jumpa lagi besok ya Di lain hari Iya betul Mohon maaf Apabila ada salah kata Salah paham ya Dari obom-obom kita Dan tak lupa air kata Wabillahi tupi khawat hidayah Wabillahi tupi khawat hidayah Assalamualaikum warahmatullahi Bapak pak buru pak kan Balik-balik Bada Allah Rijal Allah Betapa Nabi cintanya kepada yatim piyatu Ayuhal ha'udhun Tadkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim Maka sesungguhnya Kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW Sudah pasti Allah akan memperhatikan kita Nabi yang selalu-selalu mengatakan Tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi Kecuali umat Nabi Muhammad SAW Wa Ya Sadat Wa Ya Ahbab Wa Ya Ahbab Wa Amtum Ya Uli Albab Tidak ada kesempatan dari Nabi Muhammad SAW 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 Tidak ada kesempatan dari Nabi Muhammad SAW